Tidak semua perjalanan dihiasi kehangatan canda tawa. Beberapa diantaranya diisi dengan perenungan panjang tentang makna hidup. Tidak semua perjalanan diawali dengan semangat menggelora. Beberapa diantaranya dimulai dengan rasa lelah akan kehidupan yang begitu-begitu saja. Pendakian ke Gunung Mekongga sudah saya rencanakan sedari bulan Februari. Tapi tim atap negeri baru bisa berangkat pada bulan Juli. Kenapa butuh waktu selama itu? Karena ke Mekongga selain butuh persiapan manajemen yang baik, juga butuh persiapan mental yang matang. Mekongga yang terletak di Sulawesi Tenggara meski tidak seterkenal gunung-gunung lain, tapi menyimpan pesona dan keganasannya tersendiri. Rinciannya sulit untuk saya jelaskan, hanya bisa saya tunjukkan. Maka dari itu, semoga kawan-kawan berkenan menjalani prosesnya bersama saya dan tim di video atap negeri. Saya, Eki Sulistina Sang Videografer, dan Mang Batman yang peranannya makin lama makin dipertanyakan oleh para penonton, mendarat dikendari pada siang menjelang sore. Di bandara, kami disambut oleh wajah yang familiar, Israel Irmanto. Selain itu, kami juga dijemput oleh Rauf Musadat, seorang pegiat alam yang sudah dari Februari berkoordinasi dengan saya. Di tempat saudaranya Rauf lah kami akan merebah lelah hari ini. Sekaligus menunggu satu orang lainnya. Oh iya, saya mengenal Rauf dari seorang kawan lama di pendidikan, Sunario. Kata Sunario, Rauf inilah yang dulu menemani dia ke Mekongga untuk acara ekspedisi 28 Gunung yang pernah diadakan oleh Ager Adventure. Ternyata Rauf mengolah ROP dan RAB dengan sangat matang. Semua yang akan kami jalani di hutan beberapa hari ke depan sudah dia tuangkan dengan baik dan benar. Menurut perkiraan, kemungkinan besar saya dan kawan-kawan akan berada di dalam berlantara selama 7-8 hari. Kita sudah di rumah kakaknya Bang Rauf. Kita akan stay dulu sampai sekitar jam 9 malam sampai nanti penjemputan. Jadi kita hari ini sudah ada di kota Kendari. Kota Kendari itu berjarak sekitar berapa kilometer dari kolaka? 6-7 jam ya? 6-7-8 jam. Ya kalau dalam hitungan jam 7-8 jam, jadi kita dijemput malam. Kolaka, bukan kolaka. Kalau kolaka? Kolaka beda dengan kolut? Beda. Oh iya, jadi maksudnya kita 8 jam itu ke kolaka utara. Kolaka utara kan? Iya. Berbeda dengan kolaka? Kolaka. Hari sudah gelap tatkala muncul personel K-6, Misbah Hudin atau biasa dipanggil Misbah. Setelah semua lengkap, Kak Chen, sang pemilik rumah, mempersilahkan kami makan. Wah, menu yang sangat mantap. Perut sudah terisi, saatnya melanjutkan perjalanan. Dari Kendari, dibutuhkan sekitar 6-8 jam perjalanan darat menuju destinasi selanjutnya, kolaka utara, tempat di mana Gunung Mekongga berada. Perjalanan malam seperti ini cocoknya dipakai tidur saja, supaya bangun-bangun sudah pagi. Mantap. Ngomong-ngomong soal Misbah, saya hanya beberapa kali bertemu dengan kawan yang satu ini, tapi tiap pertemuan berkesan. Pertama kali, tahun 2013, di Ramang-Ramang, Sulsel. Di Sabana dengan Bukit Kars di sekelilingnya, kami berkenalan. Yang kedua, secara tidak sengaja, tahun 2017, Misbah ditugaskan oleh Eger Adventure sebagai pendamping grup saya ketika pendidikan di Bulo Moreno, baru Sulsel. Di acara tersebutlah saya juga mengenal Sunario. Jika di kali pertama Misbah masih menjadi mahasiswa unhas, pada tahun 2017 dirinya sudah masuk Wanadri. Hmm, setahu saya tidak mudah masuk Wanadri. Hanya orang-orang terpilih yang bisa diterima. Semoga saja perjalanan kali ini pun berkesan. Kami tiba di kolak ke utara, tepatnya di rantai angin ketika matahari baru saja naik. Langsung disambut oleh Edar. Beliaulah yang akan menjadi guide kami. Kami kemudian beristirahat di sekretariatnya, yaitu Palem. Di sini ada satu orang lagi, Bang Tahir. Sembari meluruskan tubuh, kami bercerita-cerita. Nah, tapi ramai pendakian itu mulai kapan, Bang? Ramai pendakian itu ya mulai tahun 90-an, 95. Sudah mulai ramai ya? Sudah mulai ramai ya? Sudah mulai ramai. Sudah komersil berarti ya? Sudah komersil. Luar biasa. Tapi mungkin bukan untuk semua orang ya, karena jenjang mempanjangnya trek ya. Ya. Yang benar-benar niat yang ke sini ya? Ya, yang benar-benar niat memang yang sudah punya dasar untuk di alam sih. Tantangannya selama ini untuk menjaga kawasan Mekongga ini apa? Kalau untuk tantangan sih sendiri ya banyak sih. Sebenarnya mulai dari kesadarannya masyarakat, dukungan pemerintah juga yang harus saling singkron. Tak lama kemudian datanglah satu orang gadis, namanya Irma Wati. Dia adalah saudara dari Edar. Ternyata Irma juga akan ikut pendakian kali ini. Aduh, dadakan sekali. Mau menolak tidak enak, karena ini adalah saudara dari Edar. Mau mengizinkan tapi bingung peranan Irma apa? Ah, ya sudahlah, terserah saja. Kita manajemen ketika pendakian panjang seperti ini. Gimana cara menutup berasnya? Yang kalau menurut saya, untuk per orang itu kan biasanya 100 gram. Nah, kalau misalnya kita 9 orang, itu 1 kali makan, 1 kali paket itu 900 gram. Jadi kalau misalnya kita perjalanan 5 hari, ya tinggal dikali saja. Seperti itu. Berarti dengan jumlah rata-rata biasa orang makan segimana gitu ya? Ya, betul. Kalau yang makannya banyak, 150 gram juga boleh dihitung. Di salah-salah kegiatan, saat membuka Instagram, ternyata istri saya update Instagram story. Menyemangati saya. Katanya, meski sedikit kesal karena hari istimewa kami tahun ini tidak bisa dirayakan bersama, tapi dia mendoakan saya agar tetap sehat dan selamat selama berada di dalam hutan hingga kembali pulang. Hah? Hari istimewa apa? Saya mencoba mengingat-ingat. Astaga baru sadar. Ini kan bulan Juli. Dan tanggal 14 Juli adalah hari pernikahan kami, sekaligus hari lahir ibu saya. Aduh! Saya langsung menepak jidat. Gimana saya bisa lupa? Ini sudah tanggal 11 Juli pula. Kemungkinan besar tanggal 14 Juli saya masih akan berada di dalam hutan tanpa ketersediaan sinyal. Aduh, aduh! Membuyarkan lamunan, anggota terakhir datang. Dia adalah Agung Tarantula yang pernah beberapa kali mendaki bareng saya. Dipikir-pikir, ini sih semacam reunian tim atap negeri Maluku ya. Kami kemudian membagi-bagi logistik berdasarkan hari. Lagi packing untuk kebutuhan perjalanan kurang lebih 8 hari. Sistem packing-nya bagaimana? Sistem packing-nya kita bagi hari per hari. Jadi ada untuk makan pagi 1, siang 1, malam 1, terus pagi 2, seterusnya. Sampai pagi ke-8. Seperti itu, kurang lebih. Biar nggak pusing juga nanti. Ya, biar mudah mengaturnya. Sama untuk pendistribusiannya juga lebih gampang. Ke setiap personil. Di pendakian panjang, membagi logistik berdasarkan hari, kemudian melaybeli bungkusnya lebih memudahkan dibandingkan memasukkannya secara acak ke tiap karir. Bawa lagi mustapa, Pak. Iya, dong. Dari keluarga. Kita tolong mustapa. Waktu itu, di sana di binaya, ini mustapa bisa tahan seminggu. Tapi ternyata orang-orang di Maluku waktu itu, kawan-kawan di sana, baru pertama kali katanya makan mustapa. Sehari hilang. Abis. Setelah beres semuanya, kami pun berkumpul, bernyanyi, sembari menunggu kantuk datang. Esok akan menjadi hari pertama pendakian. Hari yang sangat panjang. Engkau lagi Kesepkan jenis menunggu kantuk datang. Hatinya dalam siksa Gampang Pagi tiba, setelah mengecek dan mengepak seluruh dunia, logistik di karir, kami bersembilan diangkut di mobil bak. Sebelum pendakian, kami mesti melalui proses birokrasi ke beberapa tempat. Jadi untuk mendaki ke Gunung Mekongga ini, kita harus minimal lapor ke tiga ya. Pertama tadi, Basar Naskolaka. Basar Naskolaka, kedua ke Polisi tadi, ke Polsek, Polsek Rantai Angin, dan ketiga, Kepala Desa Tingkari. Kepala Desa Tingkari. Diingat agar kalau ame-tame terjadi hill-hill yang tidak diinginkan, akan ada yang bisa search and rescue. Setelahnya, mobil bak menurunkan kami di tempat terakhir sebelum akhirnya mulai berjalan kaki. Pendakian pun dimulai. Oke, sebelum kita memulai pendakian, ada baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dari mulai perjalanan, sampai kita kembali turun nanti, sampai kembali ke rumah masing-masing. Atap Negeri, Sumpra! Tapi tunggu dulu, kenapa memakai celana pendek dan sendal jepit? Beberapa darimu mungkin sudah bisa menduganya ya. Kami akan menyeberangi sungai. Tapi tidak seperti sungai yang pernah kami seberangi di Bukit Raya atau di Binaya, di Mekongga ada empat aliran sungai deras yang cukup lebar, yang mesti kami lewati. Kita baru mulai padahal, tapi sudah diberi... Wow, 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 wow. Tampangannya langsung. Dan yang memang menakutkan adalah, karena kita bawa peralatan kamera, Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Nah, bagaimana dengan debit airnya? Semata kaki? Selutut? Sepaha? Oh, tentu saja tidak. Beberapa dari empat sungai memiliki ketinggian seperut orang dewasa. Bawa coklat asli dari desa Tinukari. Makan, Bang. Enak, Bang. Mantap, mantap. Ini adalah, kalau berjudul lagu Raisa, kali kedua. Hati-hati lihat jalan kiri. Kedua kali! Yang lebih penting di sungai bukan hati-hati di jalan. Hati-hati lihat jalan. Karena banyak sekali pebatuan yang licin. Selicin pejabat kalau lagi diintrogasi. Keren. Kita ke sini. Ada yang sambil makan coklat. Bisa dilihat kawan-kawan melawan arus. Tidak. 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 Luar biasa. Baru pembuka. Sudah sesulit ini. Yang jadi masalah bukan cuman ketinggian airnya saja, tapi juga alirannya yang deras. Beberapa kali, edar yang memang sudah terlatih harus memegangi kami yang terlihat hilang keseimbangan. Setelah menyeberang, kami menyusuri jalur. Dari seberangan pertama ke yang kedua tidak begitu jauh. Seberes menyeberang dari sungai kedua, kami kembali berjalan. Tingkat kesulitan treknya pun masih bisa diatasi dengan beralaskan sendal. Nah, di penyeberangan ketiga lah yang menurut saya paling berbahaya. Bang Rup, ngapain bang Rup? Jadi buat angkur bang, buat lintasan ke penyeberangan. Soalnya dalam banget ya? Iya, dalam. Harusnya juga lumayan deras. Oke bang, aman. Bahkan kata edar, dulu pernah ada yang hanyut di sini. Dibandingkan yang pertama dan kedua, penyeberangan ketiga ini memang paling panjang dengan air deras yang tinggi. Kenapa adus paket karabiner bang? Ya, buat mengamankan personil untuk penyeberangan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Nah, ini tali tubuh. Nantinya akan dicantolin ke situ tuh, ke tali bentangan. Biar aman, dengan diantar sih, mobile. Salah melangkah, bisa-bisa hanyut. Aduh, mengerikan untuk membayangkan alat dokumentasi yang dibawa oleh saya dan Eki rusak begitu saja. Semua yang dikhawatirkan tidak terjadi. Kami dapat menyeberang dengan aman. Jalur dari sini menuju penyeberangan yang keempat adalah yang terpanjang dan banyak halang rintang. Kami mesti waspada. Salah-salah, jatuh akibatnya. Setelah menyusuri sungai yang lumayan panjang, kami tiba juga di penyeberangan keempat sekaligus terakhir. Sekarang, ini penyeberangan terakhir, penyeberangan keempat. Setelah itu, pos 1. Dari sini, pos 1. Ke atasnya tidak ada penyeberangan lagi? Sudah tidak ada. Ini terakhir lagi? Iya. Penyeberangan keempat. Penyeberangan keempat. Tangan. Mari berpegangan. Tangan. Wuhuu. Wuhuu. Tangan. Siusu. Hiusu. Hahaha. Kelowak. 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 Serum ke kanan. Seberes menyeberang, kami istirahat makan siang sembari menikmati pemandangan alam terbuka. Ada sesuatu dalam hati yang berkata, ini akan menjadi ketenangan terakhir sebelum perjalanan menuju Belantara. Terima kasih telah menonton!